Agak risih aja kalo dibilangin Tante Girang kan Nah itu aja risihnya Jadi itu ganggunya di situ Kalo istri pertama kan itu jelas enggak Tapi kalo dibilang Tante Girang itu keganggu banget Karena kan emang aku sendiri kan Sampai kira? Aku sebenernya gak pergambung sama sekali sih Cuman kalo ngeliat iya Cuman gak pernah pergambung sama-sama Soalnya aku dari kemarin juga Punya kesibukan sendiri kan Jadi gak terlalu ingin campur sih sebenernya Cuman nanya doang ini Mami kenapa? Kirim link, kirim link, ada apa emang Cuman gitu doang Cuman kalo mikirin atau kegambung sih Dia percaya sama Mami nya Soalnya kayak banyak isu-isu yang emang gak bener Jadi aku ya udah kalo yang gak bener Kan gak bisa dikirim ya Tapi temen-temen, sahabat-sahabat gimana tuh? Ada yang nanya sih Karena pada tau mama aku gimana orangnya Jadi kayak Ya udah biasa aja Ikutan ketawa ngakak aja Emang gak bener Lebih banyak yang gak bener kan Yang benernya ada yang gak benernya Ada yang banyak yang kayak dibilangin istri pertama Kalo yang jelek-jelek kan mereka juga tau Tapi yang waktu Mami Aku prediksi mistik itu jorak Balik lagi tuh kan mendapat pujian dari warganet Nah kalo itu bener Mereka memang positif lah waktu itu kan Tapi komentar-komentar yang kesini banyak banget tuh Ujat gitu kan Kamu ngerasain gimana gitu Atau justru mensupport mama yang jorak-jorak Ya kayaknya santai-santai aja Kalo misalnya Perlalu menyimpan gitu Karena kan emang Kenyataannya kalo yang Yang gak jelas itu ya Enggak Emang gosip Gosip aja Iya cuman kalo misalnya ada yang Sampai nyakitin Baru mungkin kan Ditumpu jalur hukum Tapi kalo sekarang-sarang Memang ada sih Cuman masih didiumin Cuman masih didiumin Akhirnya kan sekarang udah ngepapus juga nih Wajah anak Iya Gimana nih Ada pesan buat netizen bahwa Ini loh anaknya katepon gitu ya Iya Dan juga yang bilang nih Lah anak Rb Iya jadi untuk netizen Inilah anak saya Yang dulu mantan Kok kali Apa? Personil girl band Kan gini Jadi anak saya udah gede Pemirsa Namanya Ica Terbantahkan ya kan Iya Terbantahkan Ica Kan Maaf ya Keman Sempet ngobrol ke Ica Yang pas kemarin Maaf yang DM Yang itu Respon Ica Ica gimana nih Mama ibadah Maaf di jelek-jelekkan Di negative thinking Iya Kan mama rencana Akan melaporkan Ica sendiri gimana Sebagai anak Ngedukung atau gimana Respon kamu sebagai anak Kalau yang terlalu Jelek banget Yang terlalu menyimpang Ya Lebih baik Di Serisiin aja sih Cuman kalo misalnya Yang Karena emang banyak banget Iya banyak banget Tapi belum sih Memang Ica bilang Kalau bisa Mami Kalau memang mau lakuin Terserah Maksudnya terserah aku gitu Ica kemarin kan Kan aku bilang ini Ica gimana nih Kau banyak amat ya Iya iya Soalnya kan tadinya kan Banyak yang Mujikan aku Memang Memprediksi Lesti Sang Marisiken Kasih balik Dan itu memang Memang prediksi aku Tapi ada yang Lusip Bilang ini lah Isi pertanggala apalah Nah itu yang Sampai aku dibilangin Apa ya Pelakor Aku nyatakan Nggak lucu kan Ibu-ibu diberikan pelakor Nah itu yang mungkin Aku mau luruskan Tapi mungkin Karena udah diklarifikasi Kemarin di media Siapa tau mungkin Dia baca sih Beberapa diantara mereka Mudah-mudahan sih Klarifikasi aku tuh Dendengar sama mereka Dan mereka Mereka nggak panjangin lagi Karena kalau mereka panjangin lagi Baru Kita Ini nggak ya Kita tumpu jalur hukum Mereka sempat gemes juga nggak sih Baca komenan netizen buat mama Netizen Gemes sih Cuman aku lebih nggak Tau Jadi kayak Ketawa-ketawa Soalnya emang Banyak yang Gak bener banget kan Maksudnya Aku sendiri tuh Nggak pernah Mikirnya tuh Sampai kayak gitu Cuman Oh netizen Ngarangnya tuh bisa Sampai Segitu aja ya Ngarang dan nebaknya tuh netizen Kak itu Kalau misalnya kan Dari malam-maren berapa Sebulan lalu lah itu Selalu curhat ke Ica Ini ada yang begini Ini ada gini gimana nih Selalu curhat atau Pastikan ke anak dulu lah Hmm Yang masalah apa Yang kayak DM DM yang Jelek-jelekin bakal itu Oh iya Justru Ica yang nanya duluan Waktu itu kan Ica masih di Bali Iya Aku juga baru ketemu nih Karena kan kita jarang ketemu Betul Ica kirim linknya Katanya dari kakasnya Waktu itu aku malah Katanya dari keluar dari aku Iya Dari kakak ipar aku Kakak ipar Ini kena selaku malah Ini kenapa malah Terus aku bilang Oh gak Ica ini Yang kejadiannya sebenernya Ini gini-gingin kan gitu Jadi Oh iya jadi Ica jadi percaya Terus kemarin kemarin Ini kan Mami dimaki-maki Mami gini Jadi gimana nih Ica Jadi kayak gitu kan Ya udah Mami Tenang-tenang aja dulu Malah dia nasihatin gitu Maksudnya Kalau memang Kasian juga kan mereka Namanya mungkin orang dari daerah Yang komen kan bukan orang Jakarta kan Orang-orang dari daerah Kita gak tau mana bener Apakah itu bener fansnya Les Lab Atau mengaku-mengaku Gitu kan Jadi kita pikir Ya sudah kan Nanti waktu yang kan berbicara Tapi kalau nih halnya dia Masih menyerang aku Sampai aku kemarin kan sakit mata Kan mataku merah banget Nanti kiranya aku Kena Kena tonjok dari SA Sampai ada gak percayakan Itu Kak Iwan beneran gak sih Kamu udah berantem Sama fansnya Les Lab Kamu dibuntutin kan Iya Coba demi Tuhan Bener gak? Ketanya gitu kan Iya beter kok Ini demi Tuhan gak Jadi ini mataku sekarang udah Memangnya Kira habis ditonjok Berarti yang terakhir kemarin Maaf yang ngejilakin kakak Udah gak ada lagi nih Berita terbaru Ada gak? Misalnya masih ada lagi Masih DMnya sih yang terakhir Yang kemarin lagi itu Aku gak mau bales dulu Tapi ada? Ada Yang setelah yang kita kemarin Wawancara tuh Belum ada lagi berarti? Aku diamin dulu Mungkin dia liat status aku kan Diliat kan Aku gak mau tanggapin Jadi mungkin dia diam dulu Nanti kan dia ngeliat lagi kan Siapa tau kalau ada lagi Baru aku ini Aku pergi lapor Kan udah ada kan data-data Tapi Kasian juga sih Aku sebagai perempuan Aku cuma Apa ya Gimana sih mereka itu menuduh Tanpa bukti Aku yang kasian ngeliatnya Kayaknya kan keganggu gak sih Dengan kerja sendiri Sumpet mempertanyakan mungkin Kalau keganggu Apa ya Karena kan aku Teman-teman yang di daerah Pasti klarifikasi Jadi Keluarga deket Agar isi aja Kalau dibilangin Tante Girang kan Nah Itu aja risinya Jadi keganggu nya risiku Kalau istri pertama kan itu jelas enggak Tapi kalau dibilang Tante Girang Itu keganggu banget Karena kan emang Aku sendiri kan Kan Semua tau Dengar kata mereka gitu kan Jadi Karena percaya dan gak percaya Hahaha